Halo guys, kembali lagi di JAPC episode keberapa ini ke 48 di series kita bisa mendingan AC Milan kali ini kita menjadi runner up dulu sementara 8 laga dan kita akan melawan kagliari yang persis di bawah kita 2 ranking ya kalau mereka menang mereka bisa mengalahkan kita secara head to head jadi memang ini laga wajib menang ya karena mereka hanya selisih 3 poin dan episode hari ini kita akan mainkan kemungkinan 3 laga yaitu melawan kagliari, aksenal dan juga melawan helas verona nanti baru next episode 2 laga aja ya 2 laga aja ya oke 2 laga aja abis itu baru kembali ke 3 laga lagi ya langsung 4 aja kali ya karena gue mungkin karena gue udah libur jadi gue langsung 4-4 aja tidak ada waktu banyak untuk rekaman dan kita melawan kagliari ranking 4 jadi ini bukan laga yang mudah dikatakan seperti itu bukan laga yang mudah yang kita hadapi untuk episode kali ini ya jadi kita tetap fighting untuk tentoris ya dan ya kita bermain dengan semestinya dan kita harus ke push top spot ya karena kita udah dilangkahi dari dengan apa dilangkahi oleh Juventus jadi mau gak mau harus menang di laga selanjutnya ya 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 big 4 ada dosena dan lain-lain ya player to watch, ferreira juga player to watch, ada holterbrock juga disana dan bolagun itu kayak pemainnya kita ini ya gigantras ya permainan dari mereka yang kita luang tadi ya hmmm line up mungkin polisik akan gue ganti dengan apa namanya mesin genut dulu dan langsung aja nuksan siro laga kali ini beratakan dengan eh kagliari kalau disini nih bener-bener membuat kita nanti bakal turun mungkin dua peringkat bisa jadi karena dibawa kita inter selisih satu poin dan Juventus akan melangkah jauh gitu jadi memang ya inilah dia ya gua usah di makan permain lagi ya lagi doyong akan jadi pemain yang kita handalkan di peranian kali ini ya kriko fapak pertama di laga kali ini kriko lo pake lah guys yang kembut angkat bola Oke, Lian Cidera Dari Cagliari Berspek dari kekalahan Eh, salah dia sendiri Kali ini Ada si Spekalister Ada si Spekalister Dan juga di syuting Ketahan kali ini Syuting lagi Ecolobare Altare Ijuri Pindah ke kanan kali ini Ecent Greenwood Dan syuting Uff, neset Dan offset juga ya Salah memilih teman Untuk diumpan ya Ecent Greenwood Oh, ketahan kali ini Ecent Greenwood Ecent Greenwood Ecent Greenwood Ecent Greenwood Dua kali loh Oh makan ke dalam bagus sekali Tio Hernandez yang lu isi donah rumah Kolo Barella Transmus Hoilun Hoilun kali ini dan Transmus Hoilun masih sama kuat kali ini tidak berjalan baik strategi kali ini nice jadu isi donah rumah donah rumah dimainkan setelah ini ya kekalahan 52 atau dari Juventus nice kali ini hafal leal hafal leal hafal leal hafal leal dia danspo mungkin karena di dalam kotak penalti kali ya masih kuat kita lihat kagliari memang so far layak di top 4 sih dimasukkan kalau juara nyeri lombol kali ini baik sekali Kavaleo dan masuk di kolom barela satu kosmata sekali biari dilagakali ini itu kabut kita mengalami kejala kebotakan itu kayaknya tenang di depan gawang kolom barela kayaknya habis mau enggak mah mah itu efek cahaya itu gua kira lagi mengalami kejala kebotakan dia oke kali ini Rasmussoilun gagal oh eh was it baik sekalian dah was it sampai di melawan asistence kita unggul atas kagliari 1-0 di babak pertama fakta pertanyaan kita 7 shot mereka 0 sih dan memang secara ya secara pasim kerimbang hanya possession mereka lebih unggul sedikit ya okay so oh oh it but i oh oh risiko ya selamat menikmati terlalu deras ya tadi bola 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 nice kombo tadi lebih tetang lagi harus ya berhati ganti kombo langsung buang kali ini gagal counter lagi diong dan kali ini masih gagal bola lagi-lagi tackle bersih dilakukan lalu gagal nice kali ini mansion dreadwood oh oh ati warnandes dat masuk kali ini header binitav gokos otes kapiari Hai kabih hari luar biasa kita lihat determinasi dari tim kita 2-0 D73 belum ada substitution Ingat 2-0 masih belum aman Jadi harus lebih aware lagi Oh kali ini Ferreira Oh tekel kali ini Keras kali Militar Keren Oh kali ini Nice Kartu kuning untuk El Capitano Nandes Offensive foul Penghajar Tomori langsung Dan kali ini Hoilon ganti Jesus Pulisic ganti Real Tomori ganti Hernandes Adli Barilla Loftus Jig Mechalister Terima kasih Berrekaman di Idulada Jadi masih libur Kalau kami Maklum Oke Kali ini Marin Oh Kali ini Ya tadi Kita langsung Ganti 5 pemain Ya Penggeleong Kejauhan Anda lari Gagal Kalian Serangan balik Risa Pulisic 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 Masih Lu bisa Seven song Digantikan Deo Hernandes Agent Greenwood Adli Kejauhan Kali ini Duh Masih Oh Kesampulisits Talah Paksa Nice Gala Pasin Ah Yes Udah lah Kebobolan Mid-mid akhir Gua nanti coba cek deh kalau ini ada noise itu gak Suara keyboard Ya udah lah ada back soundnya lah hitungannya Walaupun back soundnya ya Ya kan gua terbilang Gua rekaman di Senin itu lada dan Masih libur jadi memang Memang ramai gitu loh Jadi ya maklum lah kalau misalnya Layak suara-suara yang Tidak Tidak Ini ya Noise noise ya Kalau bahasa videografi itu hitung aja noise Oke Tuh kalau gua masukin back sound Nanti jaduhnya jadi Copyright Jadi ya udahlah Sebelah shot ya Not bad sih sebenernya Tapi ya kurang puas Latio menang atas inter inter Terlalu drop banget Entah kenapa loh Duventus malah yang naik Terima kasih mister Terima kasih Kedengeran banget Jujur sih gua emang gua butuh Peredam suara sih memang Gitu Belum ada dana buat beli Peredam suara masalahnya Peredam suara lu mahal banget Dan ada satu area yang gak bakal bisa di Atasi oleh Peredam suara sih Itu kan pintu gua kan Rolling gitu kan Jadi Itu area itu yang gak bisa ditutup oleh Peredam suara Oke 6 menang 6 poin 6 poin ya Arsenal dan juga AC Milan dan kali ini kita akan menghadapi Arsenal di Sun Zero Liga Liga Champions Ya hopefully Bisa dapet poin lah dari sini ya Ya kayaknya ini Bakal jadi list pembelian gua selanjutnya sih Nanti gua coba cari di Tokopedia Eh gua malah sebut merek Gua cari di salah satu e-commerce nanti Di Apa namanya Ehm Peredam suara ya Ya itu itu PR banget sih gua Gua minusnya kalo Ya kalo kalian sadar ya gua minusnya jadi Peredam suara sih apa Di Suara gitu Oke Maikman turun ya performancenya ya Dan Gianlujidonnarumma naik ke 90 Kita latih di goalkeeper aja 92 pekan Untuk naik Untuk dapetin poin 91 ya Mancini cover over 1,3 Kemarin udah kalah jadi gua males Ngatur-ngatur 1,7 lah ya Kita delegate 1,7 Dengan start over di angka 2 juta pas Harusnya maaf sih Matiamancini ya Oke terus Portugal blank Kita Pindah Relocate ke Itali Itali Bisa gak sih Oh Itali udah Jerman Udah Prancis Udah Mana yang belum ya Hmm Ada divisi deh Biar gak nganggur itu Scout ya Marino reject Abate reject Rosie reject Balapan aja Sono lho Bruno reject Oke nih Ricardo kosal ya 15 tahun 57 ke 77 Wah Ratingnya paling 67 sih Kita sign aja Udah gak ada lagi ya Keep working to improve yourself Ya Siapa datang tuh Keeper ya Wah 66 kan Eh bukan Kosta Wish 63 Kita Latih di sweeper keeper Biar latih weak footnya dia 5 1 1 1 2 1 1 2 Okay lah kita save dulu Oke next kita akan menghadapi Arsenal ya kita unggul selisih goal, yang penting jangan imbang di atas satu goal, kalau di atas satu goal berarti head wide main ya dan kita pasti di bawah Arsenal kita harus mengambil kontrol untuk laga kali ini dan ya kita harus punya attitude yang bagus ya untuk jalan laga kali ini dan we can improve for sure, tapi kenapa turun aneh oke saliba kena kartu merah odogard player to watch ya dua imbang, tiga menang oke oh iya all cover mantap memain kita ya kok gua ga nyadar ya, all cover mantap memain kita ya gigan pressing ya, jadi ya pertemuan nanderega build jesus yang all cover sih line up tidak ada perubahan ya mungkin kali ini ya jesus gua mainin deh polisits gua simpan romero butterbans ya militao dan tomori udah mulai ketemu picknya udah bagus hmmm udah sih itu aja ya boleh kita ganti dulu dan baju ya karena baju itu nyaru banget itu warnanya mereka pake way aja ga masalah ya kita akan bermain di liga champions next kita akan bermain di seri A lagi abis itu udah kelar hmmm bola musim dingin mana? nah ini ya oke langsung dari sun shiro untuk laga kali ini liga champions mesd ketiga cuaca hujan di sun shiro iya hmmm kita lihat aja dulu untuk laga kali ini gua sih berharap bisa lah kita menangnya ya nah lawan Arsenal gak mudah lawan Arsenal gak mudah tapi gua jamin kita bisa meraih point disini ya Arsenal udah baik improvement yang gua lihat dan prospeknya positif liga champions ya liga champions match day ketiga lawan The Gun of Arsenal Kabel Jesus kali ini Kasper Soil dan kali ini call bar oke lah masih belum bisa full kick ya big match di tiga champions kali ini oh 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 agak berbahaya pasingnya mali ini Hoylun 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 Masuk sa lukas ang atas Arsenal pagkira kain saat positif sekali kita lihat dari Kasmus Hoylun menang speed lah ya ya semoga ini menjadi bounce back performance dari AC9 ya di musim ini kita kalau kemarin tadi gak apa namanya gak lost concentration ya udah clean sheet gitu loh kita belum ada clean sheet sama sekali di musim ini Asus Hoylun 1 goal Tidak sesu pas ataupun sump pas pas Sebenernya yang penting itu adalah ketenangan, ketenangan kita menghadapi lawan Kita lihat kolom barilakasih, leao dan racing yang baik sekali dari Alexis Mechalister Eh sorry, 2-0, tidak tiga aja Kali ini, gabel Jesus, let's shoot it, wah gagal Dukas Hernandes Dan, eh dipasuk kali ini Gabel Jesus, no celebration 3-0 Tempat yang sangat baik sekali dari Alexis Mechalister Dan gabel Jesus mampu mengkonversikan menjadi gol, satu gol tambahan 3-0 Apakah bisa menjadi empat, kita akan lihat aja nanti Dan ini adalah hasil yang positif sekali Untuk kita lihat di Liga Champions kali ini ya Nets match day, kita menang di Emirates atau di London Maka yaudah, hampir semakin jadi juara grup, tinggal rotasi aja Hmm, bahaya Kayu saka Aaaaaaah Aaaaaaah, udah ketebak Kappa Kagat gua matiin Ali Oh iya, diving itu Diving Jelas banget, militao Ditu diving itu Keliatan banget Itu Diving banget, sik hai 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 kagak bener lah itu Hai Diving Hai ah sedekah kali buat Arsenal ini mah Hai Diving banget kelihatan jelas kan di taruhan gua itu Diving Hai kali ini ah tipis Hai tuh Diving banget itu jelas banget kelihatan Hai ini tahu lebih hati-hati lagi ya Hai dad aish 4-1 bisa itu ikut bagi lah C'mon Hai mensball Oh iya Tomori C'mon ah merah udah itu absen lama ini kebutuhan dari milita absen lama ini udah di seri apa sih kalau gak bakal kita mainin ya kan karena mempengaruhi stamina sharpness gue juga gak tau logika ia itu sebodoh apa gitu yang bikin game itu bodoh banget gitu kartu merah mempengaruhi sharpness dari mana dan kali ini tiang lagi dua kali lebih tenang wasit lebih bias ke arsenal soalnya sangat bias oke untuk mencati yang juga mamam tuh 41 bias banget tadi yang pertama penalti itu gak penalti mamuta rotak ya baik berarti udah balik lagi ke duet romero tomori hingga matchday liga champion selanjutnya selesai ya ngapain lagi tuh si lagi deh yong oh nice tomori defense error ya 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 wasit lebih contoh ke arsenal walaupun secara asistensi kita unggul laga kali ini keliatan banget ke wasit tuh mi hak arsenal kalau gak tuh gak ada tuh katu kuning kedua katu kuning kedua katu kuning kedua yang layak sih katu kuning tapi yang penalti itu loh masih gak terima gue wasitnya dodol banget mi itu 4,6 udah pasti jelas itu 10 shot 4 ball kalau saya bisa 6-1 rada tenang lah udah unggul kayak gini mah tapi harus hati-hati sih kita tau kan ini game EA rada-rada kan kalau udah unggul once ball jelas off cover ganti gak bisa apa-apa kalau off cover disini gak bisa apa-apa dan kayak shooting oke kebuka sih tadi tuh ruangnya kebuka sih tadi tuh ruangnya gagal oke oh gagal oke udah kalah ini jika juta jika juta udah kalah gak ada back paling nanti jika 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 balik lagi ke bad perform kan udah ketebak ini settingan banget yang jatuh siapin pelanggaran siapa aneh pasit nih kadang-kadang hati-hati 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 dibilang bodoh teo yang nanti sih ya Tuhan ini mah jelas pelanggaran gua kasian sama dona rumah si jujur aja yuk tepis yuk bolanya nice udah naik poin plus buat rating dona rumah satu di satu sisi harus di makasih ke Tio Hernandez ya kenaikan rating kalau gak rela kok gak kuat sih dia buat lari mending jala mending ditapakan sama Tio Hernandez ini woi ngaco ngaco pasti bias banget wuff 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 hmm khas-khas kaliin dah mainnya wuff 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 gap tangkaran nice bagus pasit respect respect tinggi sama pasit ya gede yong ah ya ini lepas bola sih bener klik penyelamatannya klik penyelamatannya biar nanti saya ganti dulu tombolnya tetep ya mekalister ganti kulubarela ganti terus 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 ikan ke nuke main nice ya lah oh kosong banget ini stek kasihan donarumah ya kasian lah gimana gak kasian berarti memang kita harus ganti pemain tambah back pilihannya makin bertahan atau main nyerang gitu loh udah susah sih ini gua gak ada pilihan lain selama menggantikan deyong dengan romero coba dikuliat ratingnya si di donarumah masa jelek sih 5,8 kayak jelek-jelek banget lah terlalu kritis dan terlalu bias ke pemain on field dibandingkan ini loh keeper miskin 3 kasih pula aduh ini counter lagi untuk backnya gua udah tambahin Yah Ketahan 4-3 ya Kalau bukan karena kartu merah mah gak bakal 4-3 menurut gue Merah lagi nih Kalabria Dua merah Good Bagus Bukan last man standing kan Bias banget Condong banget ke Arsenal Kita kasih paham dah Keputus Cik Wasit Terlalu bias ke Arsenal Kalabria dan Militao Hampir terpaksikan absen Untuk dua Untuk laga-laga di Serie A Plus Liga Champions Ya karena kartu merah di Liga Champions Nilainya jauh lebih Parah Dibandingkan Di Liga gitu loh Kalau di Liga ya cuma satu match day doang Tapi di Liga Champions Itu ngefek ke Serie A Kalau gak percaya kita lihat aja Secara stamina ya Jadi Ya ini gak tau logika dari E atau gimana Pokoknya kartu merah di Liga Champions Lebih berat levelnya Pembuatnya dibandingkan kartu merah di Serie A Karena ngefek ke Masih-masih-masih di Serie A Mungkin saat kalian Gitu Suspend sampai laga itu ya Gak masalah It will be oke Dan Bagus untuk Hoilun ya Ya Nanti kita lihat nih Stamina dari Calabria Calabria Stamina oke sih Sialnya Berarti masih bisa kita mainkan ya Calabria ya Ender Milito juga demikian Berat weh Levelnya kartu merah di Liga Champions Ya Yang main Viva EA Ya EA FC Pasti udah ngerti lah Bug ini loh Ini bug yang parah menurut gue Maksudnya ya Kartu merah Kayak kartu merah di Serie A Di situ Gitu loh Di kompetisi itu Gak ngefek lah Ke turnamen lainnya Tapi disini ngaruh Gitu loh Jadi gue bingung banget nih Terlalu bias banget Kepada Komputer gitu loh Note to check kita oke ya Naiknya Kita latih di Playmaker aja deh Sesuai dengan kebutuhannya saat ini ya Calabria dan Ender Milito ya Absin di Liga selanjutnya Termasuk di Serie A Hanya mendapat kesempatan Satu kali main doang Karena kita lihat stamina Juga demikian ya Dan kita naik ke posisi satu Langkahi Juventus Ini good news juga buat kita Berarti kita lihat ya Kalau kita main Waduh Kita mesti simpen sih Next soalnya lawannya Inter Milito sama Calabria gak bisa Kita taruh di bench Maupun di line up Liga terakhir ya Jadi gak apa-apa Kita mainin di Liga di Inter Tapi Nah gitu Pokoknya Sangat mengecewakan Defense nya Satu kali imbang ya Su Love Su Love jadi Player to Watch Dan kalau kita lihat Di Squad Hub Donnarumma gak buruk-buruk Buruk banget lah Ya tadi hanya Gak beruntung aja Karena Peket cuma tiga Gitu loh Kita di Mark Antonio Bentagodi Untuk langkah selanjutnya Dan Ya Mulai musim dingin Kita pakai bola musim dingin Eh 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 Eif Salah 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 Bola Bola Kompetisi sebelah Malah Yang Dik Ape GN Asisten Kita di Puncak Semain Untuk Nah Kan Liat Tuh Wilia Tau Stamina Kalau kalian Dilihat sendiri Dia udah Ditarik Dari awal Tapi dia Staminanya tuh Liat tuh Lebih buruk Dibandingkan Tom Lory Yang main Nyaris Bull Logika dipakaikan Logika IE dipakaikan Disini Artinya apa Katu Merah Ngefek ke Laga-laga lainnya Ya Mungkin kalian ada yang kontra Sama gue Tau gimana Tapi Katu Merah Liga Champions Itu jauh Lebih Mahal Harganya Apalagi Super Cup Maka dari itu kan Si Romero Sampai Absen Lama banget Itu karena Katu Merah Super Cup Ya Oke Romero balik lagi Ke squad Kalabria Gue simpen dulu Gue taruh Tiau Disini Sisanya Aman ya Bullisage Gue balikin lagi Ke Line Up Oke Gaget Jangan Gatuh Merah Lagi Dis Mahal Harganya Oke Gue Subei Balas Chat Ya Ini Beneran Apa ya Ini Beneran Tercukup Pribadi Agak Bias Komputer Terhadap Itu ya EA Kepada Komputer Bias Gitu Oke Langsung Ya Blisage Sanggul jawab Dan minta Tadi Oke Bagus Blisage Jangan 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 ada yang Katu Merah Lagi Plis Ya Tadi Emang udah Kebawa Ayo Oilun Lebih parah Kalo Oilun Kena Katu Merah Pasti Pastinya Bor Pastinya Bener Kita Lawan Tim Yang kan Poin Empat Doang Dari Beberapa Match Apa namanya Beberapa laga Di Serie A Dan Must be Cleanseed Sih Menurut gua Hmm Passing Passing Yang bener Yang bener Tiati Nice Tuna Rumah Dah Nomor Eh apa Leao Come on Hali Gini Mas Post Oilun Oilun Dan Sudik Mantap Hafa Leao 1-0 Atas Hellas Verona Awal Yang Baik Resing Kalini Dari Hafa Leao Hmm Hmm X Kita akan Awan Pulau baluan Siapa ya Oke Kali ini Menaset Menaset Oh iya Bagus banget Tadi Oke di tepis Sampai jumpa di situ Adakah ini semakal di staf Masuk Fasmus Hewlett Menang sih Dan keeper juga salah Menang secara duel Dan keeper juga salah Terlalu maju Dan backnya juga Tidak bisa cover Jadi 2 lewat 1 Tetap saja kalah Ya salah passing Pesan Romero Takut jawab dia Aduh kontrol bolanya Pilih siege Ecolobare lah Gelirafal ya Mantap Ternandes Masuk Fikaiutomori 3-0 Kita lihat ya Ada kemulut disana Dan BAM Masuk Respon telat dari Sang keeper ya Val Satu gol dari Sepuluh laga ya Tomori Jurnata Kesepuluh Barunya takul Ah Offside Tangannya Tangannya Dewi Doge Apalah Namanya Yah Yalah Bola 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 itu Oke Dan itu Tidak Tidak Kartu Tidak 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 Coba berjudi lagi Adres Insert And Tidak 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 dan shooting, ala ngaco bukan kaki terkuat dia juga ya, komero ya Trafford oke peringgrisnya disini Trafford oke kali ini Nicolo Varela nice 4-0 tenang sekali ya kita lihat 4-0 di bawah pertama keunggulan bagi AC Milan atas Alas Perona 3 shot dan 1 goal score 4-0 untuk Milan atas Alas Perona oke 10-1 ya shotnya dan ada 4 goal dan kita menguasai pertandingan unggul segalanya sih atas Alas Perona ya nice baru main berapa detik suslof nice nice Kali ini Tiogo Dalot Alah Gak kesono Gak kesono Terlalu Nyirangan deh Nice Tanggung jawab Tiogo Dalot Bias kan Wah Gak apa-apa Tau-tau Kato merah Nanti di silat aja Alah Nasi Tidakuma Suslov Nice Fragi Donnarumah Nice Sering gedeong kali ini Kalau kita balas Nekel Karena kartu merah Oke Tadi gue tiba-tiba dipanggil Jadi Lanjut lagi Seperti biasa lah Gitu Gue kalau udah kerja Gini Gak bisa rekaman malam-malam Waktu kosong Baru rekaman Nice Counter attack kali ini Asus Hoilun Hoilun Nice 5-0 Polisi Ganti Greenwood Ngeri Katu merah Ngeri banget Dah trauma gue Dua Katu merah Gue pemain Absen Lama Gak pelanggaran Masih Apa lagi Apa lagi Lagi Gile mas Nice Lah kok pelanggaran Eh Ya Ngeri banget Oke Tio masuk Ganti Download Tombol jadi Redback Terus Kalister Ganti Lortus Cheek Jesus Ganti Leao Soslov Lagi Duh C'mon Oke Buang Buang Nice Nah Good Jangan uji Tonda rumah Nice Tomori Bye Kidaliat Tomori Eish One One Diao Oke Ah Ah Gagal Oke, kebuka banget, kebuka banget Gagal clean sheet lagi Good Gagal banget sama clean sheet asli Ayo, yesus Kita udah lama gak clean sheet loh Kali ini, love to stick, kali ini Love to stick, love to stick Gagal Gagal dikasih kesempatan Oke 21 udah bagus Ini PR gue mesti edit nih yang tadi Part 1 ya Part 2 nih soalnya Makanya gue gak berani untuk live streamingnya Ini juga salah satu penyebabnya Fasilitas banyak, bisa gitu buat live streaming Tapi ya, gak boleh lagi 5-1 Bang, live streaming bang atau apa ya Ya, nonton dikit malah percuma gitu loh Gagal vocation Juventus menang ya Ya, kita bisa kecara solusi ya Mana dia suspensi sekaligus cidera Ya, hitung aja cidera lah itu ya Gitu Bukan kartu merah gitu loh Gak kok, udah Oke, kita di puncak lasemen Unggul 2 poin dari Juventus Dan unggul 4 poin dari Inter ya Training plan kita masih ubah Ya, ini dikit atur dulu Asen Pulisic, so far so good Oilun Bagus Ekologa Rela, oke Fagy De Jong Oke, 3 Oke, 3 gabel Cisus kita atur So far so good semuanya ya Termasukis Andromero kan Gece banget Ya, gue gak bisa atur noise lah Itu udah Progress assessment Apa ini Oh, ya lah Cleanseed ya Sorry, sorry, sorry Pinceng banget tadi itu bocah Cucuk cleanseed Susah, susah, susah Gue gak berani untuk jamin Cleanseed ya Duh, untuk target Beran noise pressure aja tuh Target tuh terlalu ketinggian Menurut gue Turunin kayak Respektasi gitu loh Jujur susah Cleanseed Bukan gak bisa Susah gitu loh Bukan gue gak mau usaha Tapi emang Ya, usaha yang gue lakukan juga sia-sia kan Kebanyakan Oke, Balon Dior Yang mendapatkan Balon Dior Itu siapa Hoilun kayaknya ya Transports Hoilun Mantap Di foto sama Donnarumma dong Ada kalian babay juga disana Dan memang pantas sih Mendapatkan Balon Dior ya Coffey yang Sangat-sangat indah Bola di atas Batu-batu emas ya Transports Hoilun Diora Vixial Agreement 1,25 Langsung kita accept Datangin 3 pemain AC Juga gue gak bakal lakukan Mendingin tim gue dibanding Exposure itu Apa, ya pengen Exposure Beltran Oke, Cristobal Hernandez Boleh lah kita sign Sama Ander Costa Ntar dulu deh Ander Costa ya Jadi agak Strict banget gue Untuk kali ini ya Shettler Remove Oscar Price Enggak Dulu Corxon Remove Detail Remove Karena lalu kekecilan Pratchett Show Juga remove Ya jelas Rift Over End Sudah gue ketahui itu Jadi gak tau Jadi masalah ya Oke, di Liga Champions Kita di Serie A dulu Unggul 2 poin ya Dan kita sudah kebobolan 22 goal Ini payah banget Untuk defense kita ya Sementara itu Juventus Inter dan Torino Di top 4 Latium Cagliari Di Europa League Zone Dan Napoli Di Converse League Zone Kalah headweight Dari Cagliari Valer mau khusus Peruna dan Pisa Menjadi tim yang berada di relegation zone Dan kali ini Milan Ya, kebobolan 6 goal Dari 3 laga-liga champions Ya, Arsenal di ranking 2 Ya, dan kita harusnya bisa better dibandingkan laga kemarin Dan Dynamo Kiev di posisi ketiga Kalau kita hitung-hitungan Potensi lawan kita ada PSG Ada Ajax Terus ada PSV Dortmund Leipzig Dan Sociedad Untuk dikenal postage Yaudah Sampai disini aja Don't forget to like, subscribe, dan ikut follow GDMC Dan sampai jumpa di next episode Kita akan menghadapi Monza Dan juga Inter Di next episode Episode 49 Nanti episode 50 Kita akan lawan Arsenal Fiorentina dan Pisa Dan juga Kalatasarra 50 51 lawan Napoli Salernitana Dynamo Kiev Dan juga Latium Dan nanti 52 baru lawan Cremonese Transfer Habis itu lawan Juventus Di Super Cup Jadi 52 Ya, oke Terima kasih Don't forget to like, subscribe, dan ikut follow GDMC Dan sampai jumpa di next episode Saya kata gue Degar Dan pamit Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax